Semua ada dua rekaman nanti dari handphone sama layar akan direkam Semuanya akan insya Allah di upload ke Youtube Saya akan ngasih lihat cara ngerekamnya biar sekalian kelihatan aja Kalau ngelihat sistem operasi yang saya pakai kan kelihatan saya pakainya Linux ya Terus ngerekamnya pakai software namanya Kazam Bisa Kazam saya jalanin Kemudian saya mau ngecek dulu Suaranya maksimum enggak Ini mikrofon saya bikin maksimum Kemudian saya akan lihat juga soundnya disini Sound Saya bikin jangan terlalu besar banget Ini besar Pecak soalnya kalau besar Cek 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 Pokoknya kalau saya ngomong dia maksimum Cuman kalau enggak ngomong Jadi ngomong jangan sampai terlalu maksimum Tukup Jadi sekalian ngasih lihat proses rekamannya ya Masuk kesini Oh boleh Minimai saja Misalnya saya akan rekam Start recording Oke Ini udah masuk rekaman Target kita hari ini adalah Judulnya penyelahasan kulit burung kan ya Jujur kalau saya cara berpikirnya Lebih ke arah Ujung-ujungnya bagaimana supaya kurung-kurung sama dunia usaha atau induksi cocok Kira-kira gitu kan Ini saya buka-bukaan dulu ya Posisi saya seperti apa Ini boleh tahu ya Belagi PKI berapa orang? Banyak PKI apaan? Untung Jadi Anda masih Waktu hidupnya masih panjang Jadi tahu lah ke depannya mau seperti apa ya Kira-kira Guru seperti apa yang kalau bisa Ngajar tuh gurunya modernnya seperti apa Bukan hanya guru sih dosen seperti apa Juga sama aja sih Kalau mau jujur terus terang Saya juga punya masalah Kampus saya ini ITTSAC ini Ini kampus saya Sebagian besar dosennya adalah Orang lapangan semua Jadi dosennya sebagian besar adalah Memang orang kerja di industri Kemudian dia punya gelar S2 Kemudian dia ngajar juga Jadi dia rata-rata dosen disini adalah Pegawai atau orang di perusahaan Terus juga ngajar di dosen Jadi ini rata-rata dosennya bukan full dosen Saya sendiri bukan full dosen juga Saya pegang bagian R&D Di secureit.id Buat kasih gambarannya ya Jadi ini perusahaan secureit Ini perusahaan yang bikin Jadi rata-rata kalau saya bikin ya Kita bikin peralatan untuk cyber security Di Mabes TNI Di Mabes Polri Di KMH Saya keluar bagiannya bagian riset disini Jadi saya pasti mainannya bikin Dan saya enggak Kalau mau jujur terus terang Saya enggak terlalu suka beli Beli jadi Dan buat Konsekuensi bikin lebih susah daripada beli sih Kalau beli kan cuma berdagang aja Kita dapat untung Udah ada res Kalau bikin lebih dari itu Ini saya satu disini Kemudian saya juga Sering diminta tolong Salah satunya sama ini Misalnya Ini keluarga cyber security juga Mereka juga bikin Peralatan Salah satunya Peralatan cyber security Dan salah satunya lagi dia bikin sekarang Adalah dia bikin peralatan 5G sendiri Jadi Sudah pernah nyoba 5G? Bayar berapa sekarang perusaha? Perbulan? 150 ribu Kenapa harga perusahaan 150 ribu? Tahu? Enggak tahu Enggak bayar Udah tahu harganya BTS berapa? BTS punya Carlonsel dan teman-temannya? Enggak tahu Harganya enggak mahal Cuma 1-2 Ini ya Satu BTS Kalau kita bisa bikin sendiri Satu BTS harganya sekitar 200 ribu Juta Jadi Anda bayar 150 ribu Karena BTSnya sekitar 1-2M Kalau kita bisa bikin sendiri Harganya sekitar 200 juta Berarti perusahaan harusnya bayarannya berapa? 50 ribu Seper sepuluhnya kan? Tadi bayarannya 15 juta Eh, sepuluh juta 150 ribu kan? Kalau sepuluh sepuluhnya berapa? 15 juta 15 juta 20 ribu perah kan? Sebulan Ikhlas kan? 150 ribu kan? Jadi kalau kita sudah sampai level bikin sendiri Biasanya sudah mulai enggak ikhlas Bayar apa-apa? Oke, ini kasih gambaran Karena saya makhluknya seperti itu Jadi ya, saya di kampus Ini kampusnya Kebetulan Di sini Selain ngajar Saya diminta jadi Tadinya dipaksa-paksa jadi rektor Gak mau Malas Jadi saya Pol Wakil rektor aja Udah, jangan naikin lagi Udah, Pol Tapi saya lebih banyak ngajar Saya lebih suka ngajar Daripada jadi urusan kayak gitu Karena urusan gitu kan harus urusan aguritasi lah Apa Malas Nah, tapi saya juga Banyak di industri Kayak gini Biasanya Konsekuensinya di industri Jadi saya juga tahu Pak, disini di industri Dan saya adalah pengurus di sini Ini Mastel Mastel.id Mastel isinya adalah Para petinggi perusahaan-perusahaan telekomunikasi Jadi ada Orang nomor satunya Telkom Excel Terus ada Huawei lah Ada Toko-toko online Petinggi-petingginya ada di sini semua Termasuk pensiunan-pensiunan petinggi Ada di sini semua Mereka bikin master Supaya bisa mikirin Arah ke depannya Buat industri Terutama IT Telekomunikasi seperti apa Dan mereka banyak kasih masukan ke menteri Saya disini Jadi bagian Yang dimarahi Jadi saya disini bagiannya Sumber daya manusia Dan saya bagiannya dimarahin dulu Soal mereka-mereka Jadi kisah marahnya Kira-kira ini mereka Jadi semua perusahaan marahnya sama Saya kasih tahu aja ya marahnya mereka ya Biar Anda tahu Bagaimana kondisi yang ada di luar Sebetulnya Kalau biasa Kita cuma kuliah Belajar Dengan dari dosen Kayaknya lurus-lurus semua Kayaknya bagus-bagus aja Kalau kita ada di luar Isinya marah-marah Marahnya kira-kira gini Jadi si perusahaan-perusahaan dari komunikasi Startup Perusahaan online Segala macam Mereka rekrut orang kan Dari mahasiswa Dari sarjana Dari SMK Marahnya sama semua mereka Ini guru-guru sama dosen Ajarannya gimana sih? Kok kita ambil orangnya Gak ada yang bisa apa-apa? Asli Marahnya kayak gitu Jadi mereka Sebel Sama dunia penerika Republik Indonesia Kenapa orangnya kita ambil Tapi ternyata gak bisa apa-apa Udah gitu Nanti perusahaan-perusahaan ini Harus bikin yang namanya diklat Kemudian Orang-orang ini harus sekolahin lagi Di diklatnya mereka Selama setahun dua tahun Kan sama aja kayak Sekolah lagi kan? Pertanyaan dari para direktur ini Sederhana aja Ini kita tuh perusahaan telekomunikasi Atau sekolah sih sebenernya? Minta maaf saya ngomongnya kasar ya? Jadi kenyataan hidupnya separah itu Jadi mereka gak suka sih sebenernya Kalau ngambil orang yang gak siap pakai Mereka pengennya siap pakai Konsekuensinya Anda-anda sebagai guru Harus nyiapin orangnya Suka siap pakai kan ya? Gimana caranya bisa nyiapin Yang siap pakai gitu? Nah itu yang seru kan? Kalau mau jujur Kalau kita ngandalin dari Ini jujur ya Orang-orang ini Waduh kresek banget Ini direktur Kayak saya ngambil sama orang-orang Petikom Bumparan apa segala macem Mereka ngomongnya eksplisif Saya males Ambil sarjana ITB UI UBN Males Bisa apa-apa Harganya mahal Ngomongnya Tinggi Gak bisa kerja Jadi mereka lebih cenderung Buat ngambil Anak-anak SMK Cuman SMK nya Kalau Ngedidik anak SMK Mereka masih ikhlas lah ya Cuman Kalau anak SMK nya Karena udah jangguan Gak usah dididik Mereka lebih suka lagi Jadi kebayang kan Petanya kira-kira Kayak gitu yang di luar ya Nah gimana caranya Supaya kita bisa bikin Kurikulum seperti itu Nah sekarang saya kasih lihat Masalah Bukan masalah Kejadian Beberapa kejadian yang terjadi sekarang Ini contoh Rudex Rudex nyari Jadi rata-rata Karena saya dekat sama mereka juga Rata-rata mereka Ngomong ke saya Sederhana aja No Cari orang dong Ngomong gitu aja Cari orang Nyari orang di Indonesia kan Gampang ya banyak banget kan Kalau Indonesia bikin anak kan Dujibun ya Cuman cari orang yang Qualified setengah mati Ini Rudex ngomong gini Saya Mereka lagi Tadi saya bilang Mereka lagi kembangin 5G Nyari orang yang bisa Atau ngerti Buat bikin BTS 5G Gak ada Usah banget Lagi nyari Mereka bersedia bayar mahal Orangnya gak ada Ini Makhluk ini Secur IT Ini udah Makhluk ini udah Mau dua bulan ya Jadi Hampir dua bulan yang lalu Direktur utamanya Ngomong ke saya No Mereka lagi butuh Bikin alat Dan butuh Orang Dia bilang gini Saya gak butuh yang S1 Gak harus S1 Artinya SMK boleh Artinya masih siswa SMK juga boleh Jadi gak harus lurus ya Siswa SMK boleh SMK boleh Maksiswa boleh Gak harus S1 Yang ngerti Satu Ngerti Linux Terus Harus Ngerti Ini Cyber Security ya Jadi harus ngerti Cyber Security Yang ini juga sama Harus pakai Linux Nah kesalahan faktor pertama adalah Sebagian besar guru dosen Ngajarnya pakai Linux ya Iya Beberapa orang yang Sehari-hari pakai Linux Kalau anda lihat tadi saya komentar aja gak pakai Linux ya Soalnya di dunia kerja yang bikin Kita gak pakai Linux Kalau bikin kita ratakan gak pakai Linux Kalau bikin kita makanya Linux Karena Linux lebih gampang buat bikin Bikin apa aja Kalau Linux susah Kalau Linux lebih gampang Kalau Windows kita jadi konsumen Kalau Linux kita jadi produceng Itu bedanya Tergantung kita masuk segmen mana Pertanyaannya Kira-kira Windows atau Linux banyak mana ya Yang banyak mana ya Banyak Banyakan mana Linux atau Windows ya Yang pakai Yang pakai Yakin semua Windows Makanya jajarnya Windows ya Sekarang saya nanya lagi Handphone sama pemutar Banyakan mana Handphone Handphone yang paling banyak Handphone apa Android Android Banyakan itu Windows atau Linux? Windows Jadi banyakan Linux Banyakan Windows? Banyakan Windows? Banyakan Windows Jadi banyakan Linux Banyakan Windows Jadi kalau cara kita ngomong gini Kita akan hitung berapa jumlah layar Bukan handphone atau komputer Jumlah layar di dunia itu ada beberapa Berarti handphone masuk, komputer masuk kan? Jumlahnya punya layar Kalau udah kita ikut jumlah layar Yang ngomong ke saya langsung ini bukan Ono Ono gak ngarang Yang ngomong ke saya adalah Microsoft 01-nya Indonesia Jadi Microsoft Indonesia Ngomong ke saya Dan dia tadinya mau nge-recruit saya Jadi pegawai Microsoft Kenapa sampai dia mau nge-recruit Ono Jadi pegawai Microsoft Karena Microsoft Mau Bukan mau ya Sekarang udah mulai Pakai open source kan? Ada Windows Linux subsystem segala macam kan? Ini Microsoft pake open source Kenapa Microsoft pake open source? Karena Ekosistem yang lainnya udah Linux Dan kalau dia ngomong ke saya Dua per tiga layar dunia Itu tinggal Bukan Tindal Oke Tadi kan semangat tinggal semua Masih kan langsung stress Berubah Konsekuensinya Terutama buat RPL ya Terutama buat RPL Cara berfiturnya gini Kalau RPL dah Kalau kita bikin aplikasi Kita pengen aplikasi yang kita buat Bisa jalan di sebanyak Mungkin sistem kan? Kalau kita lihat tadi Sistem yang paling banyak adalah ini Jadi kalau kita bikin aplikasi Sebaiknya yang basisnya Open source Sebenarnya mau Android Apa Mainnya kayak gitu Ini mulai masuk basis Seperti itu Kalau pakai widow Susah hidupnya Susah Kita bakas Hidup sih Cuman akan susah buat masukin Yang kebanyakan Terus ya Jangan bayang ya Oke Sekarang saya kasih cerita lagi Yang parah-parah Biar kebayang aja sih Ini tadi Ini security Sekitar Lima Eh Dua bulan kurang yang lalu Mereka cari orang ke saya No Gue cari orang dong Dia minta tujuh orang Yang bisa cyber security Cuman Tadi harus linux Oke Dan kedua harus bisa Menunjukkan bahwa dia jago Cyber security Oke Dari udah sebulan Dan Butuhnya tujuh orang Sampai hari ini Cuman dapat empat Empat orang Dua Sedang Kuliah di Politeknik Jadi mahasiswa Kuliah Kuliah di Politeknik Dua lagi SMK Dua-dua yang SMK ini Gak rusin ke kuliah Waktu ditanya Kenapa gak rusin kuliah Karena gak punya uang Tapi satu anak yang SMK ini Lebih dasar lagi Kenapa gak rusin kuliah Gak punya uang Kenapa gak punya uang Karena orang tuanya adalah Tukang bangunan Jadi bisa seperti itu Tapi anaknya jago Dan yang paling jago dari empat itu Yang anak tukang bangunan Cara buktiin bahwa dia jago atau enggak Termasuk Bapak Ibu disini Buat mumpir bahwa ada jago enggak Gak susah Gak buang Silahkan Bisa dikatakan Masuk ke sini OpenCourse.ipts.ac.id OpenCourse.ipts.ac.id Ini free, gratis Disini ada e-learning kayak gini ya Di sekolah ini Belum Belum Ini gratis ya E-learning kayak gini kan gratis Moodle tuh gratis Dan ini sudah diinstall di SMK Negeri 2 Padang Panjang Curah Jadi kurutan kalau di SMK Negeri 2 Padang Panjang Untuknya workshop banget soalnya Jadi kurutan workshop Kemudian Panas Udah gitu Dikeluarin servernya satu Terus saya format Abis Format Jadi dileting seperti ini Ini kuliahnya bisa di copyin Ke server sini Kalau disini punya ya Bisa di copy Jadi software yang dipakai ini model Gratis Bisa di copy Nah Ini disini ada kuliah cyber security Cyber security Ada jaringan komputer segala macam Saya kan kasih lihat yang cyber security nya Kalau mau yang lebih susah Nah Bisa cyber security dulu lah Ini cyber security Materinya bisa di copy semua Dan tiap modul ada quiz Bisa dikerjain quiznya Boleh dikerjakan Ujiannya berulang-ulang Diambil nilainya tertinggi Jadi gak masalah Misalnya kita dapat nilai awalnya 20 Kerjain lagi ujian Nanti naik 30 Kerjain lagi ujian Boleh nyontek Gak masalah Mau nyontek gak apa-apa Tapi pengalaman selama ini Nyak-nyaknya Tentu aja Nilainya susah Soalnya saya bikin soalnya kurang aja Saya kasih tau ya Cara bikin soalnya Jadi Karena ini boleh berulang-ulang Saya punya bank soal gede banget Soalnya dibikin random Soalnya Jadi misalnya kita duduk sebelahan Lagi ngerjain puas 100 soal 100 soal Sebelahan 100 soal 100 soalnya beda semua Jumlah soal yang ada disitu Sekitar 60 ribu Jadi kalo duduk sebelahan Soalnya tidak semua Terus kalo saya bikin soal kan Semua siswa Semua siswa Soal mahasiswa males baca kan ya Kalo kita suruh baca Gak ada yang baca kan Jadi tekniknya Supaya anak-anakmu baca Caranya Saya copy paste dari Modul Saya copy paste Satu paragraf Misalnya Betul-salah Pasti betul kan Soal itu saya copy lagi Saya tambahin kata tidak di tengahnya Jadi salah kan Saya copy lagi Slipin kata apa lagi Copy lagi Slipin kata apa lagi Konsekuensinya Kalo dia copy paste ke google Pasti gak akan dapat Dia harus baca Dan ujung-ujung Supaya bisa tau jawabannya Ini bener atau salah Jadi harus baca beneran Jadi tekniknya Buat maksa siswa Atau mahasiswa buat baca Bikin soal yang banyak Tapi copy paste Tapi copy paste gitu Dan dia kepaksa baca Jadi sebenernya Kalo saya pake Ujian saya Saya pake untuk Memaksa Mahasiswa saya baca Karena mahasiswa gak ada yang baca Iya kan Dan ini gak pernah diajarin Sama dosen-dosen ada di UMC Gak pernah ngajarin Misalnya dosennya asumsinya Mahasiswanya pada baik-baik semua Mau nurun Mau baca Gak pernah tau Gak pernah tau Kalau mahasiswa saya Emang brengsek Akibat dari sini Saya kasih lihat ya Akibatnya Eh ini dulu lah Saya kasih statistik dulu ya Statistiknya ya Ini statistiknya kasih lihat Jadi supaya matching Antara industri sama Kurikulum Gampang sih Kopi Ini bisa di copy Ini bisa di copy Di sini bisa bikin server e-learning Kuliahnya bisa di copy Dan kuliah ini kan saya dapetnya Karena saya di lapangan Saya butuh orang yang bagus Saya bikin kuliah ini Supaya orang jadi bagus ya Copy aja tetap Sekolah beres Dan untuk membuktikan bahwa Anda jagoan Silahkan kerjain ujian di sini Kalau nilainya bagus Kelamar kerjaan tadi di security Langsung di terima Ini kalau udah lulus Kalau bagus nilainya Di bagian bawah sini Ada sertifikat Bisa diambil sertifikatnya gratis Ini kuliahnya gratis Jadi ini kampusnya namanya ITPS Ada server namanya opencourse Dot itps dot ac dot ini Jadi kampus Saya sih harapannya Ini udah kampus kayak kampus perdeka ya Kalau mau gila SMK ini juga bisa kayak gini sih Sebenernya bikin aja Server bisa Kalau mau jujur ini kita pakai Buat iklan sih sebenernya Jadi iklan kampus Caranya Semua kuliah-kuliah di kampus Ditaruh di web Semua orang bisa akses Ke kuliah di kampusnya gratis Nggak usah bayar apa-apa Terus kalau bisa dapat nilai bagus Ini ada sertifikat bisa di download Saya klik sertifikatnya ya Download Ini bisa di download Gratis lagi Ini bisa diambil nih Ini saya download satu ya Ini saya download sebarangan lah Ini saya download Dapat sertifikat gratis Dapat sertifikat gratis Sudah Marah ya Terus Tolong lihat yang lulus berapa orang ini 94 orang Sudah tahu jumlah mahasiswanya ada berapa di sini Sudah tahu Sudah tahu Mari kita lihat jumlah mahasiswanya ada berapa Kita masuk ke sini aja Grates Oke Nanti bisa kita lihat jumlah mahasiswanya Jumlah mahasiswanya Gihatan Yang lulus berapa tadi Statistik kita kayak gitu Berapa persen tira-tira 0,1 Kan 8000 ke 90 Satu kan Masa 0,1 Satu Satu persen Satu persen ya Kira-kira ya Dan kondisi kita kira-kira kayak gitu Yang bagus sih 8000 lurus 98000 kan Kenyataannya 8000 lurus cuma 90 Target saya pengennya Jangan gitu banget lah ya Kalau bisa 8000 ya 50 persen Ini satu persen kan keterlaluan banget Jadi makanya saya keliling seperti ini Supaya SMK-SMK bisa ngajarin Supaya statistik ini lebih bagus Dan dengan cara yang sama Anak teman-teman saya di Mastel Tadi masalah telematika yang isinya para bos-bos telekomunikasi Mereka bikin ini MDA Mastel.id MDA itu adalah Mastel Digital Saya dilih dikit Mastel Digital Academy Gratis juga sama Terus ada kurikulumnya ada cybersecurity Nago komputer segala macet Ini kalau di klik isinya persis sama-sama yang di open course Karena yang bikin sama orang Terima kasih